Meski terlihat mudah, pekerjaan ini nyatanya perlu kealian khusus. Kecepatan sangat dibutuhkan. Seorang pencukur bulu domba rata-rata bisa mencukur 200 ekor domba. Peternakan adalah denyut kehidupan selanya baru. Dari peternakan dihasilkan susu, keju, wal, hingga daging. Selanya baru mengekspor sekitar 80% produksi daging peternaknya. Selain itu, lebih dari 50% kebutuhan daging domba di dunia dipasok dari negeri ini. Jumlah domba di sini 10 kali lipat lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Ini adalah patung domba Merino yaitu domba Pangasinwall nomor 1 di New Zealand dan di seluruh dunia. Domba ini didatangkan dari Spanyol pada akhir tahun 1700an. Dan asal tahu saja panjang bulunya bisa mencapai 10 cm. Sekarang, giliran melihat wujud asli domba. Agrodom terletak di Rotorua, North Island. Oleh pengelolanya, peternakan seluas 160 hektare ini sekaligus dijadikan lokasi wisata. Domba-domba ini yang bakal menjadi si panggung. Sebelum pentas, sebagian domba memanfaatkan waktu luang untuk tidur. Hai, domba-domba. Nah. Anak-anak sekolah ini tentu sudah tak sabar menunggu domba-domba beraksi. Demikian juga saya. Seluruh domba yang dilepaskan berjumlah 19 ekor. Domba-domba ini mewakili jenis domba yang ada di Selandia Baru. Mulai dari domba pedaging hingga domba penghasil wall. Bagaimana wall itu dihasilkan? Inilah salah satu prosesnya. Meski terlihat mudah, pekerjaan ini nyatanya perlu kalian khusus. Kecepatan sangat dibutuhkan. Seorang pencukur bulu domba rata-rata bisa mencukur 200 ekor domba per hari. Asal tahu saja, ada lho kejuangan dunia anti cepat mencukur domba. Dan inilah wall yang masih hangat. Wow, bulu domba ini halus sekali. Bulu domba adalah bahan baku pembuatan wall. Wall Selandia Baru terkenal di seluruh dunia. Di sini penonton juga diajak berinteraksi dengan hewan terlalu lain. Mengerah susu sambi juga perlu latihan. Tak cuma sapi yang beraksi. Anjing gembala pun ikut memamerkan kebolehannya. Keterbatasan tenaga manusia membuat sebagian besar peternak menggunakan jasa anjing untuk mengembala di padang rumput. Anjing gembala ini sangat terlatih. Ia pun berhasil menggiring itik tanpa melukainya. Hal yang sama, ia lakukan juga melibat domba. Di akhir pertunjukan, masuk serombongan anak-anak domba yang lapar dan menginginkan susu. Saya pun mendapat kesempatan menyusui anak domba. Semua penonton bisa berfoto dengan pendukung acara, termasuk dengan anjing gembala. Melihat posenya, ketakutan saya terhadap anjing hilang seketika. Hewan-hewan yang ramah ternyata. Terima kasih telah menonton!